Intro Menjadi pengusaha sukses di Indonesia Membutuhkan jeripaya dan waktu Selain kemampuan mengerahkan visi dan target dalam meraih hasil Maka sewajarnya tidak ada hal yang instan Begitu pula dengan perjuangan para pengusaha sukses Indonesia berikut ini Mereka merintis usaha dengan tidak dalam waktu singkat Penasaran siapa saja mereka dan seperti apa kisah mereka? Mari kita simak 9 pengusaha sukses senior di Indonesia Bamba Mustari Sadino Atau yang biasa dikenal dengan Bob Sadino Merupakan sosok pengusaha sukses yang identik dengan gaya santainya menggunakan celana pendek Hidup muda Bob Sadino terbilang nyaman Sebab berada di lingkungan keluarga yang berkecukupan Sayangnya, ketika ia masih berusia 19 tahun Kedua orang tuanya meninggal dunia Dimana hal tersebut menjadi titik balik hidup Bob Sadino Dengan bermodalkan mobil mewah yang dibawanya dari Belanda Dia membuka jasa sewa mobil Namun sayangnya, Bob Sadino mengalami kecelakaan sehingga mobil yang dimilikinya rusak Di tengah rasa depresinya dalam mencari uang Seorang teman memberikan 50 ayam ras sebagai bentuk dukungan Tidak hanya sekadar dipelihara Kelima puluh ayam terus dimanfaatkannya untuk bisnis telur ayam negeri Seirin suksesnya bisnis ayam tersebut Bob pun mulai merambah ke bisnis-bisnis lainnya Yang kemudian mengantarkannya menjadi salah satu pengusaha sukses di Indonesia Camp Chicks Yang merupakan supermarket yang menyediakan beragan produk pangan impor Camp Food Yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan daging Camp Farm Yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor sayur dan buah Dimension at Kemang Yang merupakan sebuah apartemen Yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran Hasil kerjasama dengan pengembang properti Agung Sedayu Group Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Bob Sedayu Setiap kesuksesan selalu diawali oleh sebuah kegagalan Tidak ada perjalanan yang semulus jalan tol Maka harus tekun dan pantang menyerah saat memulai usaha Siapa yang tidak mengenal Indofood, BCA, dan Bogasari? Nah, tetapi tahukah Anda bahwa ketiga perusahaan raksasa tersebut didirikan oleh Sudono Salim? Sudono Salim merupakan seorang imigran asal negara Tiongkok yang berhasil sukses di negeri perantauan, yaitu Indonesia Pada awalnya, Sudono Salim yang memiliki nama asli Lim Sioe Long Pergi ke Indonesia, tepatnya ke Surabaya Karena terjadi konflik di negeri asalnya Masa-masa awalnya di Indonesia Terpaksa dihabiskannya menjadi gelandangan selama beberapa hari Usaha keras berbuah hasil Sudono Salim merintis usaha sebagai bandar cengkeh yang cukup sukses Bahkan memiliki koneksi hingga ke pulau-pulau lain Seperti Sulawesi dan Sumatra Namun sayang, bisnis ini kandas ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang Kehidupan bisnis Sudono Salim tentu tidak berhenti di bisnis cengkeh saja Kemahirannya memantau kondisi kesulitan ekonomi Di awal era Indonesia Merdeka Dia memutuskan mendirikan sebuah bank Yang diberi nama Sentral Bank Asia Atau yang sekarang kita kenal dengan nama BCA Atau Bank Sentral Asia Sejak saat itu, mulailah ia melebarkan bisnisnya Ke produksi pangan yang sekarang kita kenal dengan PT Bogasari Dan produksi makanan olahan tepung terigu Yang diberi nama Indofood Dengan Indomie sebagai produk andalannya Serta sektor-sektor bisnis lainnya Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Sudono Salim Kesuksesan harus didapat dengan kerja keras ditambah keberuntungan Selalu percaya Bahwa kesuksesan dapat diraih Walau berasal dari bentuk usaha yang lain Terbukti dengan tetap berdirinya Bank Mayapada Meskipun krisis monoter 1998 melanda Bahkan, bisnisnya mulai memasuki pasar saham bursa efek Jakarta Dengan total kekayaan terkini mencapai 49 triliun Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Dato Seritahir Setiap orang sukses harus sanggup bekerja keras Dan melihat peluan besar Tidak ada perjuangan yang sia-sia Karena selalu ada ilmu dan pengalaman dibaliknya Siapa yang tidak mengenal Susi Pujastuti Yaitu seorang wanita gigi dan sukses Yang berhasil menjadi menteri kelautan Dan perikanan di kabinet kerja Presiden Joko Widodo Putri seorang peternak dan penjual hewan poton sapi Dan kerbau ini memiliki kepribadian yang unik Terbukti di saat gadis remaja SMP lainnya fokus dengan cinta monyetnya Dia justru fokus kepada bisnis Demi bisa fokus pada bisnisnya Dia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya Dan mulai mengelola bisnis perikanannya Tentu bisnis Susi Pujastuti tidak serta merta selalu mulus Dia sempat mengalami kendala Saat berniat mengajukan pinjaman dana ke bank Demi bisa membuat pesawat yang diberi nama Susi Air Guna mempermudah dia mengakomodir kebutuhan pengiriman ikannya Namun di tengah musibah tsunami Aceh Susi justru memperlihatkan ketulusannya dengan memberi bantuan Pinjaman pesawat guna membantu pengiriman bala bantuan Sejak saat itu Dia mendapatkan cukup banyak permintaan dari LSM Di dalam dan luar negeri Nama dan reputasi Susi Air pun semakin dikenal Banyak pemilik bisnis perikanan Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Susi Pujastuti Selalu gigi dan pantang menyerah dalam mencapai kesuksesan Latar belakang pendidikan tidak selalu menentukan Seberapa sukses usaha yang dirintis Nama Hairul Tanjung tentu sudah tidak asin di telinga kamu Salah satu pemusaha tersukses di Indonesia ini dikenal dengan kepemilikan City Corp Hairul Tanjung lahir dari keluarga menengah ke bawah Yang mana ayahnya bekerja sebagai seorang wartawan pada masa orde lama Demi bisa membiayai kuliahnya Hairul Tanjung muda berdagang buku-buku kuliah Fotokopi hingga jasa pembuatan kaos Dia juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan laboratorium Usaha kontraktor Sampai usaha rotan walau terus-menerus mengalami kebangkrutan Meskipun pernah gagal Sifatnya yang senang membangun relasi dengan berbagai perusahaan Mengarahkan bisnisnya untuk mendirikan satu perusahaan bernama City Corp Yang melingkupi bidang keuangan, multimedia, dan properti Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Hairul Tanjung Di balik usaha giat yang berkelanjutan Terdapat peningkatan hasil Gagal adalah hal biasa Namun yang terpenting bagaimana menyikapinya Taukah kamu Siapa pemilik lesatnya biskuit Roma Atau manisnya permen Kopiko Kedua produk tersebut merupakan produk dari PT Mayora Indah TBK Yang dimiliki oleh Jogi Hendra Atmaja Pengusaha yang lahir pada tahun 1946 silam ini Bersama rekannya Raden Sudikdo dan Darmawan Kurnia Mendirikan perusahaan yang mereka bernama PT Mayora Indah Pada tanggal 17 Februari tahun 1977 Dengan ketekunan dan semangat yang dimiliki oleh Jogi Hendra Atmaja PT Mayora berhasil mengeluarkan berbagai produk-produk unggulan Mulai dari biskuit Roma, Kopiko, Beng Beng, Kopi Torabika, Astor, Lai Mineral Sampai minuman kemasan teh pucuk Keberhasilan produk-produk tersebut mengantarkan Jogi Hendra Atmaja Menjadi salah satu pengusaha sukses Dengan total kekayaan tahun 2016 Mencapai 10,6 triliun Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Jogi Hendra Atmaja Selalu berinovasi dalam memberikan hasil yang terbaik Kerja keras dan kerja cerdas Demi mencapai keberhasilan Ciputra merupakan seorang pengusaha sukses Indonesia Yang memulai bisnis dari nol di bidang properti Lahir pada tanggal 24 Agustus 1931 Dengan nama Ji Jin Hwan Ciputra harus mengalami perjuangan hidup yang berat sejak kecil Ayahnya ditangkap oleh pasukan bersenjata tidak dikenal Karena dituduh sebagai mata-mata Belanda Sejak saat itu Ciputra harus membantu ibunya berjualan kue Dan mengurus sapi peliharaan Keadaan ekonomi keluarga tidak terlalu baik Ciputra berhasil berkuliah di Institut Teknologi Bandung Di jurusan Arsitektur Dan mulai merintis bisnis sendiri Seperti Jaya Group Metropolitan Group Dan Ciputra Group Perjalanan bisnis Ciputra tentu tidak selalu mudah Dia sempat terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1998 Dan membuatnya terpaksa memphk 7.000 karyawannya Di Ciputra Group Serta harus merelakan akhir dari Bank Ciputra Dan asuransi jiwa Ciputra Allstate Namun dengan kegigihannya Ciputra berhasil menjadi orang terkaya Indonesia ke-11 Pada tahun 2017 Seiring bisnis Ciputra Group Berhasil berekspansi ke luar negeri Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Ciputra Yaitu bahwa modal bukan menjadi kendala Yang menjadi alasan untuk tidak maju Tetap semangat dan jangan mudah puas pada diri sendiri Nama Kalbe Farma tentu saja sudah sering terdengar Perusahaan yang bergerak di bidang pengobatan ini Dirintis oleh Bonjamin Setiawan Selepas menamatkan pendidikan kedokterannya di Universitas Indonesia Bonjamin Setiawan mulai mencoba membuka peluang usaha Di bidang farmasi Perusahaan tersebut didirikannya dengan modal kecil Saat itu Dia terpaksa menggunakan garasi mobil sebagai pabriknya Dengan persaingan yang masih ringan Perlahan-lahan namun pasti Perusahaan rintisannya ini kian berkembang menjadi perusahaan besar Meski akhirnya Kalbe Farma dinyatakan bangkru ketika krisis moneter melanda Indonesia Namun melalui kegigihan dan kerja gerasnya Lambat laun Kalbe Farma dapat bangkit Dan menghasilkan berbagai produk populer Seperti fatigon, sakatonik, dan ekstrajos Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Bonjamin Setiawan Yaitu bahwa dengan kegigihan dan tidak gentar menghadapi cobaan Dapat mengantarkan kepada kesuksesan Martua Sitorus merupakan pendiri Wilmar Internasional Yang berasal dari Pematan Siantar Dengan total kekayaan mencapai 1,7 miliar USD Atau setara dengan 24 triliun Martua Sitorus sukses masuk jajaran orang-orang terkaya di Indonesia Dan bahkan di daftar Forbes Martua Sitorus hidup di keluarga yang cukup sederhana Sejak kecil, dia sudah harus belajar berdagang seperti berdagang udang dan ikan Demi bisa sekolah sampai jenjang yang tinggi Martua menamatkan pendidikan perkuliahannya di Universitas HKBP Nomensen Medan Setelah lulus, dia mulai merambahi dunia bisnis kelapa sawit Bersama Kwok Kong Hong atau William Usaha tersebut dia beri nama Wilmar Internasional Yang diambil dari kata William dan Martua Kesuksesan dalam usaha minyak kelapa sawit ini Membuatnya berhasil mempekerjakan sekitar 20 ribu karyawan Namun, meski kini tidak sepenuhnya lagi memegang Wilmar Martua tetap bekerja mengelola bisnis propertinya Yaitu Gamalen Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari sosok Martua Sitorus Siapa saja bisa sukses dan kaya raya meskipun tidak berasal dari keluarga berada Selalu bekerja keras dan tekun dalam menggapai setiap kesuksesan Itulah tadi 9 kisah pengusaha sukses senior di Indonesia Menurut kalian, pengusaha mana yang paling menginspirasi? Silahkan komen di bawah Dan jika kalian suka video kali ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke, thanks for watching and see you the next video Sampai jumpa